Pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Manggrei Barat, Nusa Tenggara Timur telah menghasilkan kerjasama soal penjagaan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara atau transnational crime yang ditandatangani Kapolri Jendral Listio Sigit bersama perwakilan enam negara ASEAN lainnya. Kejahatan lintas negara yang marak terjadi di Nusa Tenggara Timur adalah tindak pidana perdagangan orang di mana sesuai data pemerintah provinsi NTT, selama enam bulan terakhir di 2023, terdapat sedikitnya 185 kasus TPPO. Menindak lanjuti kerjasama penjagaan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara, Polda Nusa Tenggara Timur berkomitmen memberantas TPPO dengan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun menangkap para pelaku TPPO. Polda sangat berkomitmen untuk pemerintah TPPO, ini dibuktikan dengan tindakan-tindakan penangkapan, tindakan-tindakan investigasi, kemudian kampanye anti-PPO yang terus gencar kita laksanakan, baik melalui bagi kamtip mas, baik melalui baliho-baliho yang kita pasang di seluruh wilayah Polda NTT ini, menghimbau masyarakat, agar merasakan masyarakat itu hati-hati ketika ada tawaran-tawaran bekerja ke luar negeri. Dengan upaya pencegahan melalui sosialisasi maupun memperkecil ruang gerak para pelaku TPPO oleh Satgas TPPO yang telah dibentuk Polda NTT, kedepan kasus TPPO di NTT akan menurut. Medi Olin, Kompas TV, Menggerai Barat, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!